Halo teman-teman, ketemu lagi kita dalam channel Titin Aryani Nah, pada kesempatan ini saya ingin melihat bagaimana perbandingan antara air minum biasa, air pitih ya, air mineral dengan air jeruk nipis Nanti akan kita lihat ketika kita tambahkan larutan betatin, apakah yang akan terjadi Apakah warnanya akan sama atau ada perbedaan Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa uji ini sekaligus menunjukkan apakah jeruk ini mengambil vitamin C atau antioksidan atau tidak atau masih kuat atau tidak antioksidannya ketika dibuat menjadi minuman jeruk, minuman jeruk nipis Apakah tetap akan bisa memberikan efek antioksidan yang kuat atau tidak Kalau dia bisa memberikan efek antioksidan yang kuat, maka nanti ketika ditambahkan atau diteteskan dengan larutan biongin atau betatin Nanti dia akan mampu untuk tetap memberikan warna yang jernih seperti warna air minum atau air putih biasa Tetapi, kalau misalnya betatinnya sedikit, dia sudah berubah menjadi coklat, berarti antioksidannya tidak lebih baik Nah, langsung saja saya mau praktekkan Pertama, saya coba dengan kira-kira sepertiga dari satu buah jeruk ini Kita buat minuman jeruk nipis Sedangkan yang di sebelah sini adalah air mineral biasa atau air minum atau air putih biasa Selanjutnya, saya aduk dulu Oke, langsung saja ya, saya akan teteskan Mungkin masing-masing saya teteskan tiga tetes dulu Sekarang saya aduk dulu Dalam tiga tetes air minum mineral biasa ini dia masih bisa kembali ke warna jeruk Tetapi, ada sedikit warna kuning yang ketinggal Bagaimana dengan air jeruk nipis? Air jeruk nipis masih bisa kembali seperti warna sediakala Berarti, di sini mengandung antioksidan Tapi untuk tahu banyak atau tidaknya Kita harus selalu teteskan terus betadine atau larutan iodine-nya sampai dengan dia tidak mampu mengembalikan ke warna asal Kalau dia sudah tidak mampu mengembalikan menjadi warna bening kembali Artinya, antioksidannya sudah habis atau vitamin C-nya sudah habis Jadi, semakin banyak larutan betadine atau larutan iodine yang dibutuhkan untuk larutan sampel ini tidak bisa kembali ke warna asal Maka, semakin banyak kandungan antioksidan atau antioksidan dalam minuman jeruk nipis ini Baik, kita lanjutkan Saya tambahkan tiga tetes mati ini Masih ya? Masih kuat ya? Kandungan transisnya atau antioksidan ya? Sekarang ini sudah saya tambahkan 5 tetes Kita aduk lagi Nah, untuk air mineral jelas sudah terlihat ya bahwa disini tidak terjadi apa-apa Berarti disini memang tidak ada antioksidan atau vitamin C-nya dalam air mineral biasa ini Dalam air jeruk Sudah sedikit terpengaruh tetapi tidak sepekat warna dari air mineral ini Jadi, untuk air jeruknya ini dia masih mampu kembali ke warna asal Hanya sudah sedikit terpengaruh oleh warna dari betadine ini Berarti vitamin C-nya sudah hampir habis Tetapi kita uji selanjutnya kita tambahkan tiga tetes ini Yang ini untuk air Biasa semakin banyak yang terbatinnya biasa Saya lihat untuk minuman jeruknya ini sudah tidak mampu kembalikan ke warna asal Jadi, vitamin C-nya sepertinya kalau kita meningkat dengan misalnya Infus water dari lemon atau jeruk manis Kandungan vitamin C atau antioksidanya Seri nipis tidak lebih banyak Atau minuman seri nipis tidak lebih banyak Dibanyakan air lemon atau infus water Untuk yang lebih detailnya silahkan lihat di video saya sebelumnya Bagaimana pada video saya sebelumnya Terlihat bahwa air infus water yang menggunakan buah lemon itu antioksidanya sangat kuat Dia butuh sekitar 25 tetes betadine Sampai si laruta sampel ini tidak mampu mengembalikan Sampai dengan laruta sampel dari air infus water tadi tidak mampu mengembalikan ke warna asal Kalau air jeruk nipis ini Tadi dia hanya dengan sekitar 9 tetes atau lebih itu sudah terpengaruh ya warnanya Sedangkan kalau jeruk manis kemarin di video saya sebelumnya itu butuh sekitar 15 tetes Demikian informasi yang bisa saya sampaikan Bagi teman-teman yang suka dengan video saya silahkan untuk subscribe dan like untuk bisa mengikuti video saya selanjutnya